Pria ini tak sengaja bobol ATM dan tak ada yang mengetahuinya. Berikut ulasannya. 2011, seorang bartender berusia 29 tahun asal Australia bernama Dan Saunders pada satu malam sedang hangout dengan teman-temannya. Saat ngambil uang di ATM, ia temukan sebuah glitch yang membuatnya bisa mengambil uang tak terbatas. Kemudian ia memanfaatkannya dengan mengambil uang sesukanya. Dalam waktu 5 bulan, ia berhasil mencuri uang sebesar 1,6 juta dolar. Dalam kurun itu, ia sering shopping mengadakan pesta, menyewa pesawat jet, bahkan iuran kuliah temannya pun ia bayar. Namun, ia jadi dihantui perasaan bersalah, bahkan sampai mimpi digerebek tim SWAT. Akhirnya, ia pun memberitahu pihak bank bahwa saat ia tak bisa ambil uang karena ATM offline, ia coba transfer dari akun kreditnya ke tabungannya. Dan transfer pun gagal, tapi uangnya bisa diambil tanpa mengurangi isi tabungannya. Pihak bank pun melaporkannya ke polisi, hingga akhirnya ia dipenjara selama 1 tahun. Karena...